Assalamualaikum teman-teman saya ajak mereview sebuah desa gencir saya doakan teman-teman dimanapun berada semoga sehat selalu murah rezekinya dan ikutin terus ya teman-teman ke sebuah perdesaan yang indah Oke teman-teman ini malah ketemu sama simbahnya yang ada di pegailannya dulu lagi bersih-bersih untuk persiapan tanam jagung ya teman-teman karena tanaman yang kemarin tanaman kacang enggak berhasil ya teman-teman Oke kita lanjut ngopet-ngopetnya di pedesaannya ya ini nampak rumah di pedesaan ini di jantung kotanya atau jantung desain teman-teman rumahnya dataran agak tinggi ya teman-teman ada yang di bawah ada yang di atas tapi inilah seninya dan kebanyakan yang disini itu pakai undang-undang atau kayak tangga ya dengan bebatuan yang ditata rapi ya dan gimana nih teman-teman kampungnya sadu banget ya tempatnya pohonnya nih wis bikin asik pokoknya deh ini teman-teman ini merupakan ini ya tempat olahraga ya bola voli yang dulunya saya tanya pada masyarakatnya ini ternyata kantor bali desa teman-teman dulu kena terjangan banjir ih nembin apa deh nembin nyantai oke ini kita nyamperin lagi ke masyarakatnya desa kincir ya teman-teman bagaimana rasanya bagaimana sih keseluruhannya oke Assalamualaikum Mbak nah kali Mbak Sintri kipak kumus lipah kumus lipah kumus lipah kumus lipah ini termasuk batu yang ditata ya teman-teman depan rumah semacam kayak dibuat tembok atau pager ya teman-teman karena daerah ini adalah daerah kegurungan makanya berata-rata itu kelihatan untuk batu-batunya ya teman-teman bisa di lihat ini menambah keasrian menambah keunikan ya teman-teman inilah suasana desa kincir ya teman-teman sangat sahdu sekali bikin kangen ini pastinya ya yang lagi merantau yang lagi jauh yang pasti pengen pulang ya teman-teman inilah betul-betul apa ya desa apalagi yang macam kayak gini ya ini ini kayak villa ya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman ini adalah sendang ya sendang yang ada di tisa kincir tepat banget di tengah-tengah petisa ini ya teman-teman asik suasananya sangat mendukung sekali ya selamat menikmati 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 asik bangunan rumahnya juga tinggi karena deket sungai atau tempat air yang keras banget ini teman-teman dulunya ada banjir juga jelanya yang mau menuju ke rumah tetangga itu rata-rata undakan atau tangganya pakai ini ya batu-batuan ya teman-teman yang ditata rapi jadi betul oke terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya untuk obok-obok di sebuah desa yaitu desa gencir Kecamatan Soekolelo Kabupaten Padi ya teman-teman semoga bisa bermanfaat Insya Allah nanti kita akan ketemu di lain waktu ya teman-teman jaga kesehatan